Tim Daos VG alami petaka jelang turnamen mini di Indonesia. Ramalan sosok legenda cupang terbukti bagi tim Nas Indonesia. Pemain kunci Sintayong di turnamen mini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jelang ikut mini turnamen tim Daos VG alami petaka. Kabar buruk menimbal Tim Daos U20 VG jelang ikut sertaannya dalam turnamen mini yang digelar di Indonesia. Sebagai mana diketahui, VG dikabarkan akan tiba di Indonesia pada Kavis 16 Februari 2023. Namun keberangkatan VG menemui hambatan. Di mana sejumlah pemain VG diketahui tidak bisa berangkat ke Indonesia lantara terhalang masalah paspor. Bahkan manajer VG Kartik Pilai menyebut pihak yang terpaksa mencoret beberapa pemain akibat masalah tersebut. Beberapa pemain akan dikeluarkan dari tur ini karena mereka sedang menunggu paspor VG mereka. Kata Pilai dilansai dari VG Football. Meski menemui hambatan, Pilai mengatakan bahwa VG tetap antusias mengikuti turnamen mini tersebut. VG pun akan membawa 23 pemain ke Indonesia. Kami senang bahwa kami memiliki kesempatan untuk memainkan beberapa pertandingan karena ini akan memberi pemain kami lebih banyak paparan dan pengalaman menjelang piala dunia FIFA U20 pada bulan Mei. Tandasnya Selain VG, turnamen mini tersebut juga akan diikuti oleh Selandia Baru dan Guatemala. Di lain sisi, belum jelas venue mana yang akan dipakai untuk kelaran turnamen mini tersebut. Namun PSSI tengah mengupayakan agar turnamen tersebut dihelat di Stadion SUGBK. Sementara itu, kabar baik menghabiri Sintayong jelang mini turnamen. Sebab tim NAS U20 Indonesia dipastikan hampir lengkap, usai beberapa klub hingga pemain emberau telah bergabung dalam pemusatan latihan. Diketahui tinggal Marcelino Ferdinand dan back persenja Jakarta Mohamad Ferrari yang belum bergabung dengan skuad Garuda Nusantara. Menarik untuk menantikan akan seperti apa jalannya turnamen tersebut. Sebab baik VG, Selandia Baru maupun Guatemala merupakan kontesan piala dunia U20 yang juga menjadi lawan tanding skuad Garuda Nusantara di ajang tersebut. Pemain kunci tim NAS U20 Indonesia di mini turnamen internasional. Pertama, Hugo Samir Posisi Ronaldo kuatah di posisi winger atau penyerang tim NAS Indonesia U20 terancam kehadiran pemain keturunan Brazil Indonesia, Hugo Samir. Ada kandung dari eks pelatih Persi Pura Jayapura Jackson F. Tiago itu dikenal sebagai winger yang mematikan. Terbaru, Hugo Samir yang disebut-sebut sebagai Hafiz Quran itu mengemas satu gol saat tim NAS Indonesia U20 menang 3-1 atas Persi Jayapura pada Sabtu kemarin. Karena itulah menarik menanti aksi Hugo Samir bersama dengan tim NAS Indonesia U20. Yang kedua, Brandon Schondermann Pesemak bola berdarah Jerman ini bisa menggantikan posisi Mohamed Ferrari di posisi back tengah. Baru berusia 17 tahun, back bertinggi pada 186 cm ini sedang mencatatkan dua penampilan bersama PSIS Semarang di Liga 1 musim ini. Hebatnya lagi, Brandon Schondermann mendapatkan kesempatan tampil ketika PSIS Semarang bersuah dengan dua tim kuat yakni Arema LC dan Persi Bandung. Brandon Schondermann saat itu membantu PSIS menang 1-0 atas Arema LC namun harus tumbang 1-3 dari Persi Bandung. Yang ketiga, Zandadin Faris Ketiadaan Marcelino Ferdinand bisa tergantikan sementara oleh sosok Zandadin Faris. Keladak milik Persis Solo ini dikenal pintar mengalirkan bola ke depan. Tak hanya jago mendistribusikan bola, Zandadin Faris juga tak gentar berdual dengan pembaik lawan untuk merebut bola. Karena itulah, jika Marcelino Ferdinand absen di turnamen internasional, satu tempat di lini tengah tim NAS Indonesia U20 hampir pasti diberikan kepada Zandadin Faris. Ramalan sosok legenda Jepang terbukti bagi tim NAS Indonesia Eks pelatih tim NAS Jepang U20 Masanaga Kageyama mendadak menjadi sorotan lataran ramalannya kepada tim NAS Indonesia kini mulai terbukti. Diketahui Masanaga Kageyama menyebut tim NAS Indonesia U19 pada 2018 dipenuhi oleh pemain kuat dan berbakat. Ia meyakini sabak mula Indonesia akan berkembang melihat potensi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan saat itu. Hal tersebut diungkapkan kala tim NAS Jepang U19 saat itu bersuah dengan tim NAS Indonesia U19 di perempat final Piala Asia U19 2018 yang dikelar di Indonesia. Meski tim NAS Jepang meraih kemenangan, kala itu Masanaga Kageyama mengaku cukup kesulitan. Sebab tim NAS Indonesia memiliki talenta yang jauh dari perkiraan. Pemain-pemain Indonesia kuat, cepat, dan berbakat. Saya menilai andai para pemain berkembang dengan sangat baik, Indonesia bisa menjadi ancaman serius di masa mendatang. Kata Masanaga Kageyama Ukapan Masanaga Kageyama tidak bisa dibilang meleset. Berselang 4 tahun atau pada 2022, pemain tim NAS Indonesia U19 pada 2018 tersebut. Membantu mendokrak prestasi tim NAS Indonesia Sandior. Hal itu terbukti dengan Witan Sulaiman, Asdawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan Rahmat Irianto yang kala itu membela skuad Garuda Nusantara mampu menjadi andalan Sintayong dan membantu tim NAS Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Menarik menanti efek yang diberikan nama-nama di atas untuk tim NAS Indonesia. Asdawi Mangkualam dan kawan-kawan sendiri diprediksi masih menjadi andalan tim NAS Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Termasuk saat turun di Piala Asia 2023 yang mana akan dikelar pada Januari 2024. Peluang tim NAS Indonesia bersaing di Piala Asia 2023 atau setidaknya lolos ke-16 besar sangatlah besar. Sebab tim NAS Indonesia akan diperkuat oleh tiga pemain naturalisasi kayak pengalaman Eropa yakni Sandy Waltz, St. Patinama, dan Jordi Amat. Terima kasih telah menonton!